Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di praktikum pengantar sistem tertanam dan robotika Untuk sesi UTS kita akan bahas tentang Arduino dan sedikit IoT Baik, untuk praktikum pertama kita bahas apa itu Arduino kemudian ada dua percobaan yaitu blinking light dan potensiometer Nah, untuk materinya sendiri bisa di download di ipb.link.arduinostrip.iot Baik, ini untuk materinya yang link yang tadi Jadi, untuk materi Arduino 6 pertemuan pertemuan terakhir kita pakai board lain selain Arduino untuk IoT dari tiap pertemuan nanti ada tugas Nah, silakan nanti dikumpulkan di LMS Kemudian, untuk materi praktikum dari sini sendiri bisa kalian klik tiap percobaan tiap pertemuan ada 3 atau 2 percobaan atau 2 percobaan kemudian materinya saya ambil dari sini SIK 3.3 manual ini materi asalnya dari sini sumbernya kemudian yang disini saya tuliskan kode yang lebih sederhana sekaligus dengan diagramnya yang lebih jelas oke kemudian untuk alatnya sendiri bisa kalian lihat disini invoice pembelian kalau mau beli alatnya sendiri sekitar Rp150.000 sampai Rp200.000 untuk pembeliannya nah daftarnya silakan dilihat disini oke untuk materi utama ada di manual nanti silakan di klik download nanti seperti ini manualnya nah disini sudah lengkap bagaimana apa saja yang dibutuhkan kemudian pengenalan kemudian materi-materi yang ada disini saya ambil dari manual tersebut kemudian ada materi tambahan tentang IOT nah ini tidak ada di manual ini tambahan nanti kita pakai board selain Arduino untuk IOT oke baik selanjutnya langsung saja pengenalan Arduino klik di materi nomor 1 praktik nomor 1 Arduino nah yang pertama adalah instalasi Arduino sendiri jadi Arduino itu berupa hardware microcontroller seperti ini nah ini barangnya nih Arduino Uno kemudian Arduino juga menyediakan IDE untuk memprogram Arduino tadi jadi kita bikin software untuk menjalankan Arduino dengan namanya Arduino IDE IDE nya terus untuk instalasi di Linux atau di Windows kemudian bisa juga portable ini ada panduannya di website Arduino baik kita coba instalasi karena saya pakai Linux saya klik yang panduan untuk instalasi Linux Linux nah download dulu IDE nya di halaman download nah ini IDE nya 1.8 ada juga yang 2.0 tapi masih eksperimental ya jadi kita pakai yang 1.8 ada untuk Windows XC installer kemudian Windows zip ini untuk yang instalasi portable kemudian Linux sesuaikan nih apakah 64 bit atau 32 bit biasanya 64 bit kemudian bisa juga Linux di Raspberry Pi misalnya pakai ARM 64 bit kemudian ini yang bawa untuk MacOS oke untuk Linux saya download yang 64 bit sudah saya download di komputer kemudian downloadnya sudah lanjut ke extract package nya jadi extract lalu jalankan disini sudah saya download di extract kemudian di jalankan oke ini hasilnya ada folder baru Arduino kemudian versinya masuk ke folder tersebut nanti untuk menjalankannya bisa install ke komputer ini install di lokal jadi klik kanan open terminal jalankan script install titik slash install nah ini kalau mau install di lokal bisa juga portable kalau mau portable buat folder baru disini portable nah bedanya apa kalau portable itu nanti kita jalankan gak pakai install langsung jalankan Arduino kemudian nanti config disimpan disini folder portable ini jadi codingan config semuanya ada disini keuntungannya folder Arduino ini bisa kita copy kemanapun jadi bisa dijalankan dimana saja dengan codingan kita yang ada di folder portable nah kalau install di lokal nanti codingan kita disimpan di folder home jadi di home nanti ada folder baru Arduino nah itu untuk menyimpan kode program istilahnya sketchbook dan library oke ini kalau mau portable buat folder portable oke misalnya mau install lokal berarti kalau di Linux ini harus jalankan scriptnya kalau di Windows langsung aja klik x-nya oke jadi klik kanan open terminal kemudian jalankan script install oke sip udah itu aja jadi klik kanan open terminal jalankan script titik slash install .sh nanti seharusnya di menu akan muncul baru Arduino nah ini Arduino IDE oke ini tampilan IDE jadi kita untuk memasukkan program ke Arduino yang ini tadi nah bukan program sih lebih tepatnya bukan software tapi firmware karena programnya akan jalan terus disini firmware nah pakai ini IDE ini oke itu untuk instalasi IDE nya kemudian setting nya karena kita pakai yang default Arduino Uno berarti langsung saja nih sudah board nya Arduino Uno kalau pakai board yang lain disesuaikan disini oke selain Uno ini harganya sekitar 90 ada juga yang 60.000 ada juga yang lebih kecil selain Uno ini yaitu yang lebih kecil yang ini Nano nah ini sama aja jadi pin nya sama dengan Arduino Uno ada tambahan 2 pin ini yang versi kecilnya untuk praktikum kita pakai yang Arduino Uno yang lebih gampang dipakai maksudnya tinggal colok di pin nya nah ini ada pin nya nanti kabel nya colok disini di pin header female kalau yang Nano ini harus kalau beli belum solderen harus solder pin nya dulu nih tapi untuk yang sudah disolder ada juga kemudian untuk memakainya harus pakai breadboard jadi tempelkan dulu di breadboard baru kita bisa colokan kabel ke pin nya ini yang Arduino Nano oke kita bahas dulu untuk yang board nya ini jadi pin nya apa saja ada 3 macam pin kita bus yang power dulu nah yang power ada disini sebelah kiri nanti kita pakai yang 5V dan ground kebanyakan 5V dan ground kecuali kalau ada sensor yang butuh 3,3V baru pakai yang ini 3,3V kemudian VIN ini tidak kita pakai nanti input voltasenya dari USB bisa juga dari colokan adapter 12V 9V colokin ke sini nanti VIN ini bisa dipakai tapi kalau dari colokan USB VIN nya berarti tidak dipakai langsung dari USB sudah 5V kemudian sebelah kiri ada pin analog input ada 6 A0 sampai A5 ini untuk input sensor analog ada 6 pin untuk analog input ini untuk masukkan untuk sensor biasanya kemudian untuk pin digital pin digital ada 14 dari nomor 0 sampai 13 nanti kita pakai nomor pin 0 sampai 13 yang pin 0 dan 1 ini khusus untuk komunikasi serial RXTX kalau upload codingan dari komputer pakai ini RXTX nanti ada LED nya juga ini akan berkedip kalau ada komunikasi yang sedang berlangsung kemudian pin yang lain ada yang punya fitur PWM nah kalau kalian lihat disini coba fokus dulu ini ada tilde nih ini bisa PWM maksudnya dia bisa analog write jadi bisa nulis sinyal analog kalau tidak punya PWM berarti dia bisa nulis cuma 0 atau 1 low atau high yang bisa PWM ada 6 pin 356 9 10 11 nah ini nanti untuk mengontrol servo untuk mengontrol motor ini perlu PWM jadi motor nanti berapa kecepatannya dikontrol dengan PWM atau lampu kita mau setting nyalanya terang redupnya pakai PWM kemudian yang paling atas ada ground ini sama dengan power disini untuk ya tambahan kemudian pin 2 paling atas ini untuk komunikasi I2C SDA SCL ini sama dengan A4 dan A5 ini mungkin tidak ada labelnya labelnya di belakang tidak ada tempat SDA SCL serial data serial clock ini untuk komunikasi I2C oke kemudian untuk Mekonnya sendiri yang disini nah tipenya AT Mega 328P jadi 32 kilobyte ukuran flashnya jadi kalian cuma bisa masukin program maksimal 32 kilobyte disini kemudian 8 itu 8 bit jadi arsitekturnya 8 bit untuk integer itu 16 bit jadi INT disini itu 16 bit oke kemudian kecepatannya berapa disini nih kecepatannya itu clocknya 16 MHz 16 MHz yang lain ada tombol reset untuk reset kemudian masukkan powernya dari sini USB untuk memprogram juga dari sini USB ini pakai kabel USB printer ini IC untuk komunikasi serial ke USB yang RXTX ini kemudian bisa juga powernya dari sini colokan adapter DC ini kalau kalian pakai servo sebaiknya pakai yang colokan ini karena servo lebih butuh harus yang lebih besar biasanya kalau pakai servo kemudian pakai USB ini nanti nggak kuat nah lampunya kayak kelap-kelip gitu nggak kuat oke itu untuk board Arduino oke kita kembali ke manualnya oke install udah kemudian nanti kita lanjutkan oke untuk setting selain Uno disini kalau pakai Nano ini settingnya kalau pakai ESP8266 ini settingnya kemudian ini pinoutnya yang tadi digital ada 14 pin ada yang fitur PWM ada yang nggak kemudian analog input ada 6 pin kemudian yang atas kiri ini untuk power 5 volt ground nah VIN ini jangan dipakai ini bisa langsung kita masuk ke sini 5 volt tapi baiknya pakai USB aja oke kemudian untuk komunikasi yang abu-abu nih ward ini serial RX-TX universal asinkronus RX-TX receive transmit kemudian ada I2C yang tadi SDA-SCL ini sama dengan pin A4 A5 mau colok I2C di sini atau di sini sama saja ini nyambung kemudian satu lagi SPI ini kalau mau pakai modul SD card ini pakai komunikasinya SPI serial peripheral interface I2C ini untuk sensor-sensor yang modern pakai I2C kalau sensor yang jadul pakai analog oke ini yang Arduino Uno ini yang Nano sama pinnya malah bertambah 2 nih analognya ada 8 pin kemudian nanti untuk IOT kita pakai ESP 8266 salah satu boardnya nih Wemos D1 Mini oke baik oke kita kembali ke modul ke manualnya kita bahas satu-satu dulu oke disini manualnya pakai redboard namanya tapi sama aja nih ATmega 328p jadi pinnya sama gak masalah nanti di IDE nya masih pakai Arduino Uno jadi setara kemudian ini tadi instalasi instalasi sudah kemudian nih disambungkan ke komputer nah harus driver ini gak perlu jadi Windows yang baru kayaknya udah gak perlu lagi install driver Linux tadi juga gak perlu kemudian ini IDN nya nanti nanti tombolnya ada ini cek nih kayak compile kemudian yang panah ke kanan ini untuk upload jadi untuk compile sekaligus upload kode kita ke board nya ke Arduino ini untuk nulis ke Arduino jadi ini upload kemudian pilih board nya default nya pakai Arduino Uno udah kemudian pilih port nya pilih port untuk yang ada tulisannya Arduino Uno jadi kalau kita sambungkan nah disini kan belum sambung nih jadi board nya pilih Arduino Uno disini kemudian coba saya besarkan dulu font nya 14 oke ini untuk font text editor ya ini tetap oke ini saya pilih Arduino Uno kemudian di tools nah ini port nya belum nyala nih karena belum saya sambungkan jadi board nya belum saya sambungkan ke komputer nah ini ini untuk supaya bisa dideteksi di IDE nya ini sambungkan dulu ini pakai kabel printer nah seperti ini kemudian balik lagi ke IDE nya nah di tools nah di tools port nih pilih yang ada tulisannya Arduino Uno ini kalau di Windows namanya port port 2345 gitu kalau di Linux ini dev tty udah oke jadi Arduino Uno on dev tty acm 0 contohnya itu aja jadi board nya ini default nya Arduino Uno kemudian tinggal pilih port nya oke lanjut kemudian ini sudah ya pilih port kalau di Windows namanya com kalau di Linux atau Mac namanya dev tty berapa oke untuk kode nya kode nya ada di github tadi disini ini sudah sekaligus kode nya misalnya yang pertama untuk blinking led nah ini gambar rangkaiannya kemudian kode nya di bawah untuk yang manual nya ini ada kode nya sendiri sama tapi lebih banyak ya kode nya kalau yang disini sudah saya singkat sudah saya singkat oke kemudian masuk ke materi rangkaian listrik jadi rangkaian ini membentuk loop nah kalau loop nya tertutup nanti rangkaiannya akan menyala kalau terbuka misalnya saklar nya di ofin nanti rangkaiannya mati itu rangkaian kemudian nanti ada komponen yang polar seperti led ini polar jadi untuk menyembungkan jangan terbalik kalau led kaki panjang itu ke positif yang pendek ke negatif kemudian satu lagi komponen non polar non polar misalnya resistor ini bolak balik gak masalah masangnya nah kemudian di manual ini ada dua gambar diagram nah ini diagram yang ya diagram aja nih ini diagram kemudian ini implementasinya jadi ini desainnya desainnya pakai notasi yang sudah dikenal misalnya ini untuk resistor kayak gini variable resistor atau potentiometer kemudian ini untuk dioda ini contohnya kemudian ini gambar implementasinya yang sebelah kanan jadi kita pakai breadboard kemudian langsung tarik kabel jadi kalau implementasi ini mungkin bisa beda-beda tapi intinya adalah mengacu pada gambar diagram di sebelah kiri oke kemudian untuk komponen yang dibutuhkan ada kabel kabel jumper nanti nanti ada di invoice ini ya silahkan dilihat ini udah saya beli yang kira-kira terjangkau kelihatan nih yang atas atau download aja nih download biar langsung pdf nya nah ini untuk daftar barangnya barangnya contohnya Arduino Uno ini 92.000 ada juga yang versi 60.000 ini macam-macam versinya kemudian untuk daftarnya sendiri ada disini nah ini kita butuh kabel kemudian lampu led 5 mili ada yang led biasa kemudian ada yang RGB kalau led biasa 1 warna kakinya 2 kalau yang RGB kakinya 4 jadi ground kemudian RGB ini yang common cathode yang ground nya jadi 1 kemudian resistor kita butuh yang 330 dan 10 kilo kemudian potensiometer atau variable resistor ini kakinya 3 kemudian dioda kemudian masuk ke sensor ada photoresistor sensor cahaya kemudian ada buzzer mirip speaker kemudian sensor temperatur TMP36 atau disini susah kalau TMP36 ada LM35 kayak gini LM35 satunya Rp12.000 kemudian transistor nah ini murah aja nih transistor NPN kemudian motor DC kemudian push button tombol nah ini yang mahal flex sensor sama soft potensiometer ini mahal dan susah carinya ini saya lewat saya ganti dengan sensor yang lain kemudian ada servo relay IC kita lewat nanti kemudian LCD nah LCD ini saya pakai versi yang beda jadi saya pakai tambahan I2C nah ini jadi beli LCD nya plus nah ini LCD nya ini Rp16.000 16x2 jadi 16 karakter 2 baris kemudian plus ini nya adapter untuk I2C karena kalau nggak pakai I2C nanti wiring nya banyak nih ada berapa pin ini nanti banyak jadi nanti perlu bantuan modul oke kemudian board nya sendiri ini kita pakai Arduino Uno lalu breadboard untuk menaruh komponen-komponen yang tadi oke jadi intinya ada itu lalu untuk yang IOT nanti ada tambahan board nya baru nanti kita bahas di pertemuan ke-6 oke kemudian ini board nya pin-pin nya tadi sudah saya jelaskan ada pin untuk power kita pakai yang 5V dan ground kemudian pin untuk analog input ada 6 kemudian pin untuk pin digital ada 14 pin 01 jangan dipakai ini untuk komunikasi serial dengan komputer nah ini jangan dipakai ini kalau kita pakai 0 dan 1 nanti nggak bisa komunikasi serial dengan komputer kemudian ada pin yang bisa PWM nah ini untuk analog output jadi pin nomor 3 5 6 9 10 11 yang ada tilde nya kemudian pin 13 ini terhubung dengan LED nah ini di board nya sendiri ada LED nya ada 3 LED 4 LED nah ini LED yang ini terhubung dengan pin 13 jadi kalau mau nyalain LED yang disini kita set pin 13 high kemudian ini LED untuk TXRX ini kalau kita ngirim data ke komputer atau sebaliknya TXRX akan nyala kemudian LED keempat adalah power ini on itu untuk lampu di board nya oke itu pin nya kemudian lanjut ke breadboard seperti ini breadboard ini breadboard yang setengah half breadboard kayak gini breadboard yang full itu 2 kali nya 2 kali 2 kali nya berarti segini ini bisa kalian sambung nih ini kan ada kaitannya ini ada cowakannya disini kalau mau disambung bisa yang full segini kita pakai yang setengah saja untuk rangkaian yang sederhana oke kemudian komponen breadboard ada 3 ya jadi yang paling atas paling bawah itu untuk power rail untuk power ya jadi untuk yang negatif dan positif ini menyambung secara horizontal jadi sini ini nyambung terus sini juga oke yang di tengah ini untuk meletakkan komponen ada yang di atas ada yang di bawah ini nyambung jadi menyambungnya secara vertikal jadi nomor satu ini nyambung ke bawah sini dua nyambung ke bawah tapi terpisah di tengah tengah ini dipisahkan untuk menaruh IC jadi IC kalau ada IC nanti taruh di tengah untuk memisahkan antara pin yang atas dengan yang bawah misalnya saya pakai Arduino Nano yang ini nah taruhnya di tengah sini biar pinnya nggak nyambung kan pinnya yang atas dan bawah beda nih misalnya yang atas di 12 yang bawah di 13 ini berarti taruh di tengah sini kalau saya taruh di satu sisi nanti di 12 dan di 13 nyambung jadi kacau nanti jadi yang tengah ini untuk menaruh IC nanti yang IoT pakai yang ini Wemos D1 Mini taruh di sini tengah sini karena colokan USB nya ada di sebelah kiri berarti saya pinggirkan taruh di breadboard nya di pinggir kayak gini oke itu breadboard untuk lebih jelasnya dilihat lagi di manual ada gambarnya jadi seperti ini yang atas dan bawah paling atas paling bawah untuk power merah untuk positif yang biru untuk negatif 5V dan ground kemudian yang tengah itu terhubung secara vertikal karena ini gambarnya breadboard nya di keatasin ini horizontal row jadi terhubung per kolom oke ini kalau kalian kelupas di bawahnya seperti ini dalamnya jadi breadboard itu di bawahnya ada stickernya ini bisa kalian kelupas stickernya untuk ditempel ke dinding ini double tape ini kalau tape nya kalian buka nanti kelihatan koneksi yang di dalamnya contohnya seperti ini yang power rail nya terhubung mendatar horizontal kemudian yang untuk komponen terhubung secara vertikal nah ini double tape nya ini maksudnya kalau udah jadi rangkaiannya ini double tape nya bisa kalian lepas terus rangkaiannya tempel di dinding misalnya jadi ini cuma double tape aja kalau rusak bisa cari lagi di double tape lagi oke itu breadboard kemudian untuk kenapa kita pakai breadboard supaya lebih mudah jadi untuk menaruh komponen langsung ditancapkan saja ke breadboard gak perlu di solder oke lanjut ke circuit pertama yaitu blinking led nah untuk circuit pertama kita balik ke codingannya nah disini ada diagramnya kemudian parts yang dibutuhkan led 1 kemudian resistor 330 kita butuh resistor supaya lednya gak terbakar ini untuk membatasi arus kemudian table jumper jadi skemanya seperti ini ini skema yang umum jadi untuk implementasi nanti bisa terserah mau lednya taruh di breadboard yang mana kolom baris yang mana terserah asalkan mengikuti diagram yang disini jadi dari pin 13 pin 13 di boardnya kemudian ke LED jadi yang atas kaki positif yang bawah kaki negatif jadi positif ke ya positif kemudian negatif ke ground kemudian ini gak langsung ke ground ditambahkan resistor untuk membatasi arus disini yang dipakai resistor 330 ohm bisa pakai 330 bisa pakai 220 kalau 220 lightnya lebih terang tapi umurnya lebih pendek oke ini rangkaiannya jadi kita butuh LED dan resistor taruh di breadboard ini contoh implementasinya jadi untuk resistor harus di bengkokkan dulu kakinya kalau beli resistor dapatnya yang lurus ini harus bengkokin manual pakai tang aja nih atau pakai tangan langsung gak bisa baru bisa dimasukkan ke breadboard oke oke kita lihat disini saja nih oke jadi dari pin 13 itu ke breadboard nyambung ke LED ini kaki positif kemudian kaki negatif ke ground tapi sebelum ke ground lewat resistor dulu untuk membatasi arus jadi yang 5 voltnya dapatnya dari pin 13 kalau kita set high ini 5 volt kalau di set low berarti gak ada arus yang mengalir jadi LEDnya mati kemudian groundnya hubungkan dengan di Arduino jadi hubungkan kesini ground disini atau yang dibawah mana aja sama oke kemudian ini kodenya untuk blinking LED nah untuk kode programnya harus ada dua fungsi yaitu setup dan loop setup ini dikerjakan di awal sekali nah disini nge-set pin nomor 13 modenya ini adalah mode output nah untuk yang pin digital ini harus di set nih modenya apa input atau output kalau yang pin analog ini gak usah nih bisa di set tapi gak di set gak apa-apa karena ini udah fungsinya tertentu untuk input untuk yang pin digital ini di set apakah input atau output oke kemudian udah ini di awal sekali aja untuk nge-set pin nomor 13 sebagai pin output lalu masuk ke fungsi loop nah fungsi loop ini dijalankan terus-menerus ini namanya kan microcontroller jadi programnya sederhana dia gak ada OS jadi dia cuma menjalankan satu program ini terus-menerus yang di fungsi loop jadi kalau DC kan ada main disini fungsinya namanya loop untuk sintaksnya ini sama dengan sintaks kode C C++ dia pakai bahasa C++ untuk library-nya oke di fungsi loop ini dia ngapain dia nge-set pin 13 ke high jadi supaya lightnya nyala untuk nge-set high itu pakai fungsi digital write ada 2 analog write untuk pin PWM jadi yang ada tilde-nya ini bisa analog write 0-255 selain pin itu selain pin PWM cuma bisa digital write jadi bisa nulis high atau low oke jadi disini nge-set pin 13 untuk high atau 5 volt jadi lightnya nyala kemudian setelah itu tunggu 1000 millisecond atau 1 detik ini satuannya millisecond jadi biar dia nyala selama 1 detik maka kasih delay kalau tidak di delay bagaimana berarti langsung jadi set high kemudian clock berikutnya di set low berarti tidak kelihatan high karena saking cepatnya kalau tidak ada delay high low berarti nyalanya setengah setengah redup nah biar kelihatan dikasih delay 1 detik kemudian disini di set low mati kemudian mati selama 1 detik karena ada delay 1 detik nah setelah itu kemana setelah itu lanjut lagi lompat lagi ke loop ini jadi terus dia menjalankan fungsi loop ini ini di micro controller karena tidak ada OS yang ada cuma satu program ini ini firmware oke kita coba oke untuk rangkaiannya dulu ya untuk menyusun rangkaiannya kita siapkan breadboard nah ini breadboard breadboard kemudian siapkan breadnya ini breadnya bisa warna apa saja nah ini perhatikan kakinya yang kaki panjang ini terhubung ke positif kaki pendek negatif kalau kebalik breadnya tidak akan nyala jadi tenang saja tidak akan nyala tidak akan rusak tapi tidak nyala beda kalau kita lupa ngasih resistor aletnya nyala bentar langsung meledak jadi nanti akan bau kalau lupa tidak pakai resistor dan ini langsung saja taruh di breadboard ini bebas ini saya taruh di kolom 11 dan 10 jadi 11 yang positif 10 yang negatif kaki negatif nya nah kemudian jangan lupa resistor nya ini 330 kalau tidak bisa baca warnanya pakai multimeter saja berapa ohm oke ini 330 sambungkan ke kaki negatif led nya ini kaki negatif nya di kolom 10 ya tadi ya terus ke ground jadi dari kolom 10 ke ground kayak gini kolomnya baris ke berapa berapa aja nih sama karena ini nyambung nih satu kolom nyambung kemudian kemudian 13 disambungkan dengan kaki positif led nya jadi ini arduino nya pin 13 saya masukin ke sini susah ngitung pin 13 oke jangan salah pin 13 kemudian masukin ke kaki positif led nya oke udah kurang ground jadi kalau nggak disambungkan ke ground ini belum jadi rangkaian kan rangkaiannya dari pin 13 ke led kemudian ke resistor nah ini masih terputus nih untuk menyambungkannya sambungkan ke ground oke ground nya bisa milih yang atas atau bawah saya pilih yang paling deket aja disini terus sambungkan ke ground jadi di power rail ini yang ground tadi kan resistor nya dari led kemudian ke yang ground ini yang strip biru ini juga nanti ke ground nah ini udah nyala duluan karena udah ada program tadi jadi ikut nyala sesuai dengan led nya jadi led ini terhubung ke pin 13 juga ini nyalanya 2 detik nyala 1 detik mati oke kita coba yang kodingan disini kodingan nomor 1 disini 1 detik nyala 1 detik mati ini copy aja disini ada tombol copy kemudian ke sketch nya paste disini oke setelah itu langsung di upload atau kalau mau cek dulu verify ini untuk compile kalau mau langsung upload klik upload nah ini yang kalau di install nanti kode kita ada di folder home kemudian ada folder baru arduino taruh disini nih 1 kodingan 1 folder nanti nama filenya .ino jadi kalau basasi kan .c ini .ino terus kalau kita install library ada di folder library oke ini sedang di upload sudah selesai jadi sketch nya tadi di compile 900 byte ini di compile kemudian untuk penyimpanan flash nya di maksimum ini 32 kilobyte jadi program kita gak boleh melebihi 32 kilobyte ini oke terus yaudah kita lihat di board nya nih ini udah nih nyala 1 detik mati 1 detik oke ini untuk yang rangkaian pertama ini bisa kalian ubah ubah delay nya misalnya kita mau kayak tadi yang blink nya cepat misalnya 100 milisecond atau 0,1 detik tinggal di upload tinggal di upload cepat ke upload nya kalau yang arduino 1 nah ini udah blink nya cepat kalau blink nya cepat banget gak akan kelihatan oleh mata jadi seakan-akan lampunya setengah redup jadi misalnya blink nya 10 milisecond nah ini blink nya cepat banget jadi delay nya kalau di saya kelihatannya setengah redup nah ini prinsip kerja PWM jadi dia on off dengan cepat nah misalnya kita mau setengah redup pakai kayak gini nih ini nanti prinsip PWM kita bahas di nanti PWM oke ini untuk rangkaian yang pertama jadi blinking light ini fungsinya buat apa untuk ngecek board nya jalan atau enggak jadi kalau beli board baru itu belum ada program nya light nya kan mati untuk ngecek apakah board nya berjalan dengan baik itu biasanya yang pertama itu kita tes dengan program ini blink jadi untuk nge-tes apakah program nya bisa di upload di board nya nah ini program pertama nih oke sebenarnya ini enggak perlu juga sih light nya nih misalnya untuk buat nge-test board nya karena di board nya sendiri sudah ada light bawaan yang disini ini namanya light built-in kalau di program nya baik itu untuk circuit pertama kita lanjut yang berikutnya ini contoh yang output jadi light ini sebagai output sebagai keluaran oke untuk penjelasannya bisa kalian baca di manual ini yang runut dari satu satu kemudian kode program nya dijelaskan tiap ada kode baru dijelaskan disini oke baik kita lanjut ke circuit nomor 2 circuit nomor 2 kita pakai potensiometer sebagai input masukkan nah potensiometer ini masukkan analog jadi nilai resistansinya berubah-ubah nanti kita ambil yang pin tengahnya nah pin tengahnya nanti sebagai pembagi voltase sesuai dengan posisi knob nya kemudian kita baca dengan pin analog misalnya A0 jadi dari nilai voltase kan voltasenya kan misalnya kalau dia pas di tengah ini kan merah 5V kemudian yang hitam ground 0 nah ini potensi disini adalah setengahnya kalau knob nya pas di tengah jadi ini 2,5V nah dari 2,5V ini dibaca oleh A0 analog input kemudian dikonversi ke nilai integer jadi disini ada analog to digital conversion ada ADC integer nya 10 bit untuk analog input disini di Arduino jadi kalau 5V berarti 10 bit itu 1024 ya kalau 5V berarti 1023 nilainya kalau 0V berarti ya 0 kalau tengah-tengahnya misalnya 2,5V berarti kebacanya di analog input itu 512 atau 511 jadi konversi dari nilai tegangan ke nilai digitalnya pakai ADC analog to digital converter resolusinya 10 bit jadi 5V itu yang maksimum nanti dikonversi ke nilai 1023 kemudian 0V itu minimum konversi ke nilai 0 terus yang diantaranya ya diantaranya misalnya kalau tadi 2,5V berarti jadi nilainya 511 beda dengan input digital kalau input digital jadinya cuma 0 atau 1 misalnya 2,5V 2,5V itu berapa jadinya masih floating misalnya kalau diatas 3V 3-5V itu berarti 1 high kalau 2V ke bawah itu berarti low nah ini sesuai dengan tingkatnya nanti tiap sistem digital ada tingkatnya ada toleransinya jadi outputnya 0 atau 1 yang disini outputnya 0-1023 ada tingkatannya untuk analog input oke kemudian untuk kodenya ini yang pin 13 saya ubah jadi let built-in ini definisi dari programnya dari program Arduino jadi tiap board itu pin untuk lednya bisa beda-beda jadi dibikin definisi yang sama biar kita gak usah pusing lednya nomor berapa sih pinnya pakai led built-in aja kemudian disini yang baru adalah analog read oke A0 untuk analog read kita gak perlu pin mode jadi langsung aja gak usah pin mode A0 input gak usah karena analog read ini secara implicit sudah berarti artinya A0 itu sebagai input jadi nilai potentiometer antara 0 sampai 1023 dibaca dengan analog read potentiometernya masuk ke pin A0 nanti jadi value disini nah value-nya ini antara 0 sampai 1023 nilainya kemudian setelah itu nyalakan led-nya nah delay-nya nanti tergantung value-nya jadi kredit-nya bisa lebih cepat atau lebih lambat tergantung value dari potentiometer tergantung putarannya oke baik kita cobakan disini ini bisa bikin sketch baru new atau saya langsung disini aja terus kita upload eh belum ya kita susun dulu rangkaiannya di breadboard nah ini yang sudah ada saya copot dulu oke kita butuh potentiometer ini saya salah beli ini trim pot nih ini ya potentiometer juga tapi putarannya ada berapa nih 20 putaran mungkin 20 sampai 25 putaran nih dari 0 sampai 1023 nah kalau bisa beli yang satu putaran aja biar nge-setnya gampang ini harus muter banyak nih ini trimmer potentiometer jadi lebih nilainya kita bisa set lebih detail lebih halus oke jadi kakinya 3 ya positif negatif gak masalah ini resistor terus yang tengah ini nilai ini voltasenya potensinya kalau sini ke 5 volt ini ke 0 berarti ini tengah-tengahnya tergantung posisi putaran di sini yang ini muternya pakai obeng nih obeng minus oke terus ada juga yang besar bisa langsung diputar pakai tangan ini yang kecil oke jadi taruh di breadboard kemudian sambungkan dengan salah satu kaki ke 5 volt maaf jadi dari boardnya yang rail yang positif itu ke salah satu kaki yang pinggir kayak gini misalnya terus kaki yang sebelah lagi yang paling kanan ke negatif nah ini setelah itu kita baca pin yang tengah masuk ke analog input yang A0 kemudian ini lightnya masih sama tadi ya yang pin positifnya ke pin 13 dari light positif ke pin 13 oke ini ground ke ground terus kabel merah ke 5 volt ini ground 5 volt kemudian sambungkan dengan breadboard yang di rail positif untuk 5 volt negatif untuk ground kemudian untuk lednya masih sama terhubung ke pin 13 ini nyalanya masih 1 detik 1 detik nyalanya mati kemudian untuk masukkan sensornya ini potensiometer kita anggap saja sensor yang nilai voltasenya akan berubah kalau diputar jadi yang pin tengah ini pin tengah ke A0 analog input yang ke 0 oke saya pakai kabel hijau dari pin yang tengah ke A0 oke untuk warna kabel bebas ya kecuali yang untuk ground dan power yang 5 volt ini sebaiknya hitam dan merah supaya tidak kebalik kalau kebalik nanti bisa ya bisa fatal juga sih kalau misalnya transistor itu bisa panas oke udah tinggal kita upload programnya oke ini udah udah terupload nah kedipnya ini tergantung dari putaran potensiometer tiap kita putar itu nilai voltasennya berubah jadi ini karena multi turn itu muternya harus banyak nih nah ini jadi kedipnya lebih cepat kalau saya putar ke sebaliknya berkedipnya jadi lebih lambat nah oke jadi ini potensiometernya multi turn jadi harus saya putar lebih kenceng kalau potensiometernya biasa cuma satu putaran jadi lebih enak untuk ngaturnya yang kayak kenop untuk ngatur volume radio itu potensiometer juga oke untuk tahu nilainya berapa nanti bisa dilihat di pakai serial jadi kita kirim nilai value-nya ke komputer pakai komunikasi serial yang tadi RXTX oke tapi di pertemuan selanjutnya saja untuk referensi ada disini tadi fungsi-fungsi yang kita pakai apa saja ada disini untuk IO ada digital read digital write pin mode pin mode untuk digital IO untuk analog IO tidak usah pakai pin mode langsung saja analog read atau analog write kemudian tadi sudah itu saja yang baru kita coba ada delay tadi kemudian untuk komunikasi nanti bisa pakai komunikasi serial kita bisa ngirim nilai sensor ke komputer jadi nanti bisa ditampilkan di serial monitor disini ada serial monitor kita bahas pekan depan ini variable ada high low ini sama dengan 1 0 kemudian ini untuk pin mode input output nah ini led built-in ini pin yang ada led-nya di board nah tiap board bisa beda-beda nomor pinnya biar kodenya gak usah ngubah-ngubah kita pakai ini aja konstanta yang sudah disediakan oke ini tipe data nanti kita pakai integer kalau di arduino karena dia 8 bit intagernya cuma 16 bit aja jadi terbatas oke silahkan dibaca di referensi yang disini kalau masih penasaran fungsi-fungsi yang kita cobakan tadi oke ini tadi udah kita coba kemudian digital analog apa bedanya coba nah kalau digital low itu berarti off atau 0 volt kalau output ya kalau high berarti 5 volt ini untuk output kalau input low itu 0 sampai 2 volt itu dianggapnya low terus 3 sampai 5 volt dianggapnya high kalau untuk input diantaranya itu floating jadi kalau sistem digital itu jangan sampai ada tegangan yang voltase yang floating yang ngambang nggak high nggak low kemudian untuk analog itu dari 0 volt sampai 5 volt itu dikonversi ke nilai digital jadi ada ADC yang mengubah nilai voltase ke suatu angka integer kalau ADC nya 10 bit berarti resolusinya dari 0 sampai 1023 misalnya kita punya tegangan 2 volt nah nanti nilainya menjadi berapa sekitar 204 jadi nilai integer ini yang untuk analog input oke terus potensiometer dipakai dimana misalnya untuk mengatur volume dipakai potensiometer oke itu aja untuk hari ini jadi baru 2 ya 2 percobaan yang satu output yaitu led kemudian satunya lagi input analog dengan potensiometer kemudian untuk tugasnya silakan buat program untuk mengatur terang redupnya led kalau yang ini kan tadi kecepatan blinknya jadi nyala hidup kita atur cepatnya dengan potensiometer yang sekarang mengatur terang redupnya nanti pakai ini pakai analog write ini belum saya bahas tapi silahkan dicoba dulu untuk analog write berarti outputnya pakai pin jangan pin 13 pin 13 tidak ada PWM outputnya pakai pin yang ada PWM bisa milih 6 pin 356 9 10 atau 11 kalau yang 13 ini outputnya cuma high atau low oke itu untuk hari ini tugasnya tugasnya silakan dikumpulkan di LMS sampai sini saja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi rohkatuh